Hai adik-adik bagaimana kabarnya semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya Sebelum memulai jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Apakah kalian pernah mengukur tinggi sebuah pohon atau benda-benda yang tinggi? Bagaimana cara kalian mengukurnya? Apakah kalian menaiki benda itu untuk mengukurnya? Untuk mengukur benda tinggi kita bisa menggunakan teknik sudut Tapi sebelum jauh ke cara mengukur tinggi kita harus mengetahui terlebih dahulu Apa sih yang dimaksud dengan sudut? Bagaimana cara mengukur sudut? Yuk kita simak video penjelasannya Adik-adik, sudut dapat diartikan sebagai ruang antara dua buah sinar garis lurus yang mempunyai titik pangkal sama Satuan sudut yang sering digunakan untuk mengukur besar sudut adalah derajat Misalnya, 60 derajat dibaca 60 derajat Pengukuran sudut dalam satuan baku merupakan pengukuran sudut yang hasilnya menggunakan satuan derajat dan menggunakan busur derajat Busur derajat merupakan salah satu alat untuk mengukur besar sudut dalam satuan baku Amatilah gambar dan bacaan berikut Di ruang kelas atau di rumah kalian terdapat jam dinding Misalkan jam dinding tersebut menunjukkan pukul 09.00 Jarum pendek menunjukkan ke angka 9 Sedangkan jarum yang panjang ke angka 12 Dua jarum tersebut membentuk sudut Dapatkah kalian mengukur dan menentukan besar sudut terkecil antara dua jarum jam tersebut? Sudut terkecil yang dimaksud adalah sudut antara angka 9 dan 12 Untuk mengukur sudut menggunakan busur, perhatikan langkah-langkah berikut Pertama, letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan diukur Kedua, impitkan garis dasar busur dengan salah satu kaki sudut Ketiga, lihat garis sudut yang lain Keempat, angka pada busur yang berimpit dengan kaki sudut menunjukkan ukuran sudut Dari percobaan tersebut, dapat diketahui bahwa jam dinding yang menunjukkan pukul 09.00 Besar sudut terkecil yang terbentuk adalah 90 derajat Sekarang, coba amati gambar pizza yang sudah dipotong menjadi 8 bagian sama besar Berapakah besar sudut masing-masing? Untuk mengukurnya, lakukan seperti cara tadi menggunakan busur derajat Berdasarkan hal tersebut, pizza yang terpotong menjadi 8 bagian yang sama Besar sudut yang terbentuk adalah 45 derajat Kalian dapat mencobanya pada sudut-sudut yang lain ya Alhamdulillahirrobbilalamin Videonya sudah selesai Jangan lupa like dan subscribe Lalu beri masukan tentang video ini di kolom komentar ya Terima kasih kalian sudah menonton Dan mohon maaf jika ada kesalahan Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton